Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Serebna Kali ini akan menyampaikan tutorial video konferensi Webex Terlebih dahulu akan saya sampaikan bahwa Webex merupakan video konferensi Yaitu sebuah aplikasi online yang dikembangkan oleh Grisco Yang membuat para pengguna saling berkolaborasi lewat gambar, video dan suara dari manapun secara lebih mudah Webex mengkombinasikan komunikasi lewat telepon dengan tampilan di layar komputer Tidak ada perangkat keras yang harus dibeli Maupun perangkat kunak yang harus diunduh Dengan aplikasi ini, baik perusahaan maupun pengguna perkurangan bisa mengurangi biaya operasional Dan membuat pekerjaan lebih efisien Kali ini Webex dimanfaatkan untuk dunia pendidikan dalam penyampaian materi taring Bagaimana cara bergabung ke Webex Webex adalah tool untuk melakukan pertemuan atau meeting secara online Tool ini merupakan tool yang diluarkan oleh Grisco Di mana Webex saat ini menjadi media yang paling populer Dan banyak digunakan oleh orang-orang Mulai dari perusahaan kecil, menengah sampai dengan perusahaan besar Untuk melakukan rapat rutin antar pekerjaannya secara online Pada saat seperti ini ada virus Corona Maka Webex sangat bermanfaat sekali Berjasa kembali untuk dunia pendidikan dalam menyampaikan materi-materi setara taring Untuk siswa-siswanya Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan Webex diantaranya yaitu Yang pertama, pastikan peserta sudah memiliki koneksi internet Pada perangkat yang akan digunakan untuk mengakses situs Webex Yang kedua, Webex dapat diakses melalui perangkat laptop, PC maupun smartphone Yang mendukung untuk menjalankan browser Yang ketiga, pastikan peserta sudah menginstal browser pada perangkat Baik itu musilah ataupun Chrome Baiklah kita mulai tutorial untuk video konferensi dengan Webex Kemudian untuk memulai ini kita masukkan Link kita kita detik webex.com Maka tampilannya seperti ini Kita pilih video konferensi Online meetings, screen share, Webex Ini kita klik Kita klik Browser terbuka Maka tampilan awalnya adalah seperti ini Webex is here when the world needs a koneksi komunikasi and kolaborasi Yang kita perhatikan adalah menu host, join, shake end, dan start for free Start for free ini kita gunakan untuk pembuatan room Karena kita ingin tutorial memasuki room Maka yang kita klik adalah join Kita cari join di sebelah kanan atas ini Setelah kita klik Maka Muncullah tampilan menu seperti ini Join a meeting Disini join a meeting Ada kolom yang disini tempat menuliskan meeting number nya Kita tuliskan meeting number Setelah kita tuliskan kemudian kita enter Kita enter Sebelumnya kita pasti ada perintah Meeting number tadi sudah diisi Nama Kemudian ada password Kita masukkan 12345 Kemudian ok Maka start Webex itunya mulai Disini ada tampilan Bambang Suriqno Personal Room Yaitu Ini adalah room miliknya Bambang Suriqno Kita masuk ke area video konferensi Ini adalah tampilan proses masuk ke area video konferensi kita Vicon kita tampilannya awal seperti ini Kita sudah berada di area video konferensi Yang kita perhatikan adalah disini Ada File Edit Share View Audio Participant Meeting Ini menu menu nya Terus disini ada Pemiliknya Kus Bambang Suriqno Ini ada tampilan nanti kita untuk video konferensi nya Pemilik kita akan menampilkan Mata materi Terus ini adalah kamera Ini adalah partisipan Yang mengikuti video konferensi kita Yang di bawah ini ada tampilan Mikroboot Kamera Ini untuk pengisar partisipan ini chatting ini untuk memulai kita menyetel audio dan videonya ini adalah tombol keluar Sekarang cara mengaktifkan audio video konferensi kita cari kita klik quick stop Connection to audio kita klik Connection to audio kita klik Ini tampilannya setelah kita klik maka kita mengatur level speaker dan microphone kita Yang atas ini adalah pengaturan speaker yang bawah adalah pengaturan microphone Specker berfungsi untuk mendengarkan output suara dari narasumber dan peserta lain Sedangkan microphone untuk input suara sehingga dapat didengar oleh peserta lain apabila menu kita mood dicentang tidak aktif Sedangkan tidak dicentang adalah aktif Langkah berikutnya adalah cara cek fungsi speaker dan microphone Kita klik audio Kemudian komputer audio setting Komputer audio setting Kita klik Setelah kita klik Nanti kita tes Klik tes Di bawah tulisan klik tes Apabila berbunyi Berarti audio kita sudah berfungsi Langkah berikutnya adalah cara mengaktifkan kamera Dalam tampilan tadi di area video kontrasi Di sini ada ikon gambar kamera Bukan gambar kamera ini kita klik Apabila berwarna merah Berarti ikonnya belum Kameranya belum aktif Apabila hitam Sudah aktif Nah setelah kita klik kamera Muncul seperti ini Berarti kameranya sudah aktif Muncul gambar kita Cara mengaktifkan microphone Untuk input suara saat video kontrasi Karena perhatikan ini gambar video Timbanya ada kamera dan ada microphone Microphone ini apabila berwarna merah Maka kondisi tidak aktif Atau mood Dan berwarna hitam Berarti sudah aktif Ketika video kontrasi fungsinya Apabila ini video kontrasi langsung Ada pemateri maupun hasil berbicara Maka partisipan wajib mematikan ini Sehingga suara tidak begitu bising Yang berbicara hanya host Atau pemateri saja Apabila nanti pada waktu Seseorang panah tanya jawab Maka si penanya Baru mengaktifkan Mikrofon ini Yang berwarna merah Kita klik siapa berwarna Hitam Dan itu kameranya Mikrofonnya sudah aktif Sekarang langkah berikutnya adalah Cara chatting Kita bisa menggunakan chatting Menu chattingnya adalah seperti ini Setelah kita klik Maka di bawah ini ada tempat untuk menulis pesan Tempat ini kita tulis Kita tujukan pada host atau peserta lain Kemudian kita kirimkan disini Mengirim pesan Berikutnya adalah menu Untuk melihat partisipan Atau peserta yang tergabung Dalam video konderaji Ada gambar orang Ini apabila kita tekan Kita klik Maka muncullah Peserta-peserta yang tergabung Dalam video konderaji ini Dalam webback ini Kita bisa menampung 100 peserta Sekarang yang perlu diperhatikan adalah Tampilan kita akan menampilkan Share Atau materi video konferensi Maka kita cari Menu share aplikasi Share aplikasi ini kita tekan Maka Muncullah Menu Yang akan kita share Disini kita cari Kita bisa lewat google Atau mungkin lewat bpt Dan lain sebagainya Kita cari Misalnya kita ingin Meng-share aplikasi Dengan bpt Kita cari Kemudian tampilan video konferensi Adalah ini bpt nya Dalam tampilan ini bpt ini Pada share aplikasi Ini bisa dilihat oleh Seluruh peserta konferensi Dalam vcon itu Dalam video konferensi ini Pada waktu kita nge-share Disini ada tombol stop sharing Post dan lain baginya Apabila kita ingin mengakhiri Kita stop sharing ini Jadi ini tampilannya Kemudian apabila kita ingin mengakhiri Share aplikasi Klik tombol share Top sharing Yang tadi atas ini Apabila kita klik berarti Pampilan dalam video konferensi Penampilan ppt atau Pormatri lain yang akan selesai Demikah tadi langkah-langkah Kita dalam video konferensi Apabila kita ingin meninggalkan tempat konferensi kita Maka jangan menyebarkan Tapi ada tekniknya Yaitu dibawah ini tadi Ini saya ulangi lagi Ini microphone Kamera Ini berpengisir Materi Ini untuk merekam Ini untuk melihat Partisipan Ini inter-chatting Ini audio Dan apabila kita ingin selesai Maka tanda silang ini Kita tekan Maka muncullah Tampilan dari live meeting Do you want live meeting? Apabila ingin keluar Maka live meeting Apabila tidak Kita cancel Nah apabila kita ingin mengakhiri Maka live meeting Kita tekan Demikian Bapak Ibu Peserta Pendengar semuanya Tutorial kita Dalam video konferensi Apabila Ada kesalahan Saya mohon maaf Semoga ini dapat bermanfaat Untuk Menghadapi Situasi Corona seperti ini Kita bisa belajar lewat Online Dengan daring Dengan Fikon WP Terima kasih Bapak Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu